Intro Mohon bimbingan mama dan papa selama sekolah lalu online berlangsung Memakai pakaian yang lapi dan sopan Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan baik Siapkan hati dan sikap yang terbaik Jangan lupa 5M Jangan lupa memakai masker Mencuci tangan dengan tabung di air yang melangir Menjaga jarak Menjauhi kemuran Membatasi mobilisasi dan interaksi Jangan lupa like, share, dan subscribe Shalom Selamat hari minggu dan selamat bersekolah minggu bersama Kak Opie dan Kak Mutia Nah sehari-hari ini semuanya sehat dan tetap bersuka kita ya Amin Kita siapkan hati kita, kita akan berdoa Semuanya di pasangan, tutup mata, kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Kami mau bersekolah minggu Murapi kami semuanya Berikan sukacita Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Nah adik-adik Kita akan angkat pujian ini Semuanya berdiri Kita mau memuji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Wajah keputaran ya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan sertanya Yesus Serta Yesus namanya Jalan dalam juta, jalan dalam buka Jalan sertanya setiap hari Jalan dalam juta, jalan dalam buka Serta Yesus namanya Jalan sertanya setiap hari Jalan sertanya Yesus Serta Yesus namanya Jalan dalam juta, jalan dalam buka Jalan sertanya setiap hari Jalan dalam juta, jalan dalam buka Serta Yesus namanya Jalan dalam juta, jalan dalam buka Nah adik-adik tetap berdiri Kita lanjut pujian I love you Jesus Deep down in my heart Semuanya segera ketinggian Jalan dalam juta, jalan dalam buka I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Deep down in my heart Think about it Deep down in my heart Talk about it Deep down in my heart Talk about it Deep down in my heart Jalan dalam juta, jalan dalam buka Jalan dalam buka Jalan dalam buka Kita akan menyaksikan persembahan bujian dari teman-teman sekolah minggu Selamat datang Selamat datang Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus namanya Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Selamat datang Jalan sejala minggu Tenggih-tenghalang Tuhan Yesus memberkati pujian adik-adik di rumah Nah sekarang semuanya tetap berdiri Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini ya When Jesus in my family Ayah selamat menikmati Ayah selamat menikmati Happy, happy home And here's my family Happy, happy home Happy, happy home Yes, just di dalam rumahku Yes, just di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yes, just di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Yes, just di dalam rumahku Yes, just di dalam rumahku Senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah Ipiliris di dalam rumah, senang senanglah, senang senanglah When mistress is our family, happy happy home When mistress is our family, happy happy home Nah adik-adik di rumah Semuanya masih tetap berdiri ya Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Tetapi sebelumnya kita naikkan pujian Read your Bible Read your Bible Trey LPA Read your Bible Trey LPA Trey LPA Trey LPA Read your Bible Trey LPA And you grow, grow, grow And you grow, grow, grow Terima kasih. 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 lalu hati kain menjadi panas dan mukanya muram di ayat 6 dan 7 firman Tuhan kepada kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya kain tidak mendengarkan firman Tuhan malahan kain menjadi marah kepada habil adiknya lalu kain mengajak habil ke padang ketika mereka ada di padang tiba-tiba kain memukul habil adiknya itu lalu membunuh dia inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia di ayat 9 firman Tuhan kepada kain dimanakah habil adikmu itu jawabnya aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku dari adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah adik-adik apakah Tuhan tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh kain ya adik-adik Tuhan tahu karena dia adalah Allah yang mahat tahu tetapi Tuhan ingin pengakuan dan kejujuran dari kain akibat dosa kain kain yang telah membunuh adiknya dan berbohon kepada Tuhan kain menerima hukuman kain dikutuk terbuan jauh meninggalkan keluarganya menjadi seorang pelarian dan pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain kain tidak mempunyai tempat tinggal tetap selama sisa hidupnya nah adik-adik walaupun mereka kain dan habil kakak beradik saudara sekandung tetapi mereka mempunyai sikap hati yang berbeda dalam mengasihi Tuhan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan Tuhan memperhatikan sikap hati kita berapa besar kasih kita kepadanya dari apa yang bisa kita persembahkan dari cerita kain dan habil kakak ingin adik-adik jangan pernah ada kemarahan iri hati yang menguasai hati dan hidup kita marilah kita kakak-kakak dan adik-adik semua kita mengoreksi diri kita pada saat kita ditegur oleh Tuhan ketika firmannya datang kepada kita maka kita harus siap dan rendah hati untuk menerima apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita lakukan nah adik-adik demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik semua Tuhan Yesus memberkati nah adik-adik demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini yang bisa kakak bawakan nah adik-adik apabila adik-adik mendengar dengan baik adik-adik pasti akan mengerti cerita tersebut nah adik-adik apa yang kita dapatkan dari cerita pada sore hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak ada saling iri hati amarah yang menguasai hidup kita marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita terlebih dengan saudara sekandung kita ketika kita bersikap yang baik berbuat yang baik kepada sesama kita maka Tuhan juga akan disenangkan dan ketika kita menyenangkan akan Tuhan maka kita akan mendapatkan berkatnya nah adik-adik kita akan menutup cerita firman Tuhan sore ini kita akan berdoa bersama kita berdoa kami bersyukur Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh menguatkan kami biarlah boleh mengajarkan adik-adik supaya adik-adik tetap menjadi adik-adik yang rendah hati adik-adik yang boleh bersikap yang baik bersikap yang sopan adik-adik boleh mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka sedari mereka kecil mereka sudah memberikan yang terbaik dari kehidupan mereka perlah benih firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan mereka boleh bertumbuh boleh berbuah dan mereka boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan terima kasih Bapak akan bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami serahkan Tuhan selanjutnya ibadah-ibadah kami ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin terima kasih Kak Karmelia Tuhan Yesus memberkati nah sekarang adik-adik kita akan siapkan persembahan kita dan persembahan boleh diantar ke revival atau di transfer ke rekening di bawah ini bisa juga adik-adik bisa setiap ibadah di bukit Vila hingga Duda bisa di dikasih masuk di kotak persembahan yang sudah disediakan di Duda nah sebelum kita memberi persembahan kita akan berdoa ya kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan memberkati setiap pandangan sekolah minggu yang memberi berkati kedua orang tua mereka berikan kesehatan senantiasa dan setiap persembahan yang diberikan kami boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya amin terima kasih buat persembahan adik-adik dan sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu sekaligus mendoakan teman-teman sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini masalah adik-adik kita mau berdoa untuk teman kita yang ulang tahun kakak sebut namanya Joshua Michael Kenny Valencia Selon kita berdoa adik-adik tutup matanya lipat tangannya terima kasih Tuhan Yesus atas ketambahan usia satu tahun lagi Tuhan tambahkan usianya teman kami yang berulang tahun Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan memberkati kedua orang tuanya apapun yang mereka kerjakan kedua belah tangannya Tuhan selalu membuatnya berhasil berkati juga Tuhan kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini Tuhan juga memberkati kesehatannya kami juga berdoa bagi teman kami baik itu Batita Balita Pratama 1 Pratama 2 Pratama 3 Madya 1 Madya 2 Madya 3 juga tunas remaja Tuhan juga memberkati kesehatannya memberkati juga kepala sekolah kami cerita Tuhan juga memberkati keluarga rumah tangannya diberkati usaha pekerjanya diberkati kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang di luar kota Tuhan juga memberkati kesehatan mereka semuanya terima kasih ya Tuhan Yesus kami mengucap syukuran terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Selamat ulang tahun Nani Nani Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Sampai jumpa di mana berikutnya Tuhan Yesus Mohon perhatian Walking in the sunshine Walking in the shadow Walking in the shadow Walking all the way Walking in the sunshine Walking in the shadow Walking in the hidden alone Shalom Shalom Allah menjadikan Allah menjadikan Bumi Kejadian 2 Ayat 4 Amin Terima kasih Hai Allah menjadikan Allah menjadikan Bumi Kejadian 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 2 Ayat Ayat 4 Ayat 4 Kejadian ku Ajaib Masmur 139 Ayat 14 Amin Amin Shalom Allah Allah menjadikan Bumi Kejadian 2 Ayat 4 Amin Kejadian Ku Ajaib Masmur 139 Ayat 14 Amin Masmur 139 39 Ayat 14 Amin Amin Allah menjadikan Kejadian 2 Ayat 4 Amin 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 Allah menjadikan 2 Ayat 4 Ayat Kejadian Menjadikan 2 Ayat 4 Amin Alah Menjadikan 2 Ayat 4 Kejadian Allah Menjadikan Ayat 4 Amin 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 139 Ayat 14 Kejadian 14 Kejadian Ku Ajaib Ajaib Amin Amin Alah Menjadikan Bumi Kejadian 2 Ayat 4 Bumi Bumi Penuh 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 Dengan Mas Tidak Mas 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 Amin Bumi Mas 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 Ayat 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 Alah Memberikan Berikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Satu Timotius Satu Timotius Enam Ayat Tujuh belas Amin Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Masmur 33 ayat 5 Alam memberikan segala sesuatu Untuk dinikmati Satu Timotius 6 ayat 17 Amin Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Dengan Masmur 33 ayat 5 Tuhan Alam memberikan Memberikan kepada kita Kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Untuk Satu Timotius Dinikmati Ayat 17 Amin Satu Timotius 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 6 ayat 17 Terima kasih Amin Amin Danaku Daak Kepadanya Markus 4 ayat 41 Ayat 41 Salam Salam Ayat Ayat Hafalan Dari Markus Pasal 4 Ayat 41 Amin Dan Danau pun Taat Kepadanya Amin Tuhan Yesus Memberkati Segala Perkara Dapat Kutanggung Dia yang memberi Kekuatan Kepadaku Filipi 4 ayat 13 Amin Segala Perkara Dapat Kutanggung Di dalam Dia yang memberi Kekuatan Kepadaku Filipi 4 ayat 13 Amin Tuhan Yesus Memberkati Segala Perkara Dapat Ketanggung Jalan Dia yang memberi Kekuatan Kepadaku Filipi 4 ayat 13 Amin Filipi 4 ayat 13 Terima kasih Aku cemas Karena Segala Doksa Aku Masmur 38 Ayat 19 Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Masmur 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 38 Ayat 19 Segala Dukati Aku cemas Ayat Segala Dukati Masmur Masmur 38 Ayat 19 Tuhan Yesus Memberi Memberi dirimu Dibaptis Dalam Nama Yesus Kisah Kisah 2 ayat 38 Thank you God bless you 2 Korintus 6 Ayat 14 Janganlah Kamu Menjadi Pasangan Yang Seimbang Dengan Orang Yang Tak Percaya Sebab Persamaan Apakah Terhadap Angkara Terdapat Antara Kedurhakaan Atau Benaran Dan Terang Dapat Bersatu Dengan Atau Bagaimanakah Terang Dapat Bersatu Dengan Gelap Terima Kasih Langkah Tersalun Terdapat Di 2 Korintus 6 Ayat 14 Janganlah Kamu Merupakan Pasangan Yang Tidak Seimbang Dengan Orang Orang Yang Tak Percaya Terima Kasih Tuhan Tuhan Yang Berkati Matius 13 Ayat 23 Yang Ditaburkan Di Tanah Yang Baik Ialah Orang Yang Mendengar Firman Itu Dengan Mengerti Dan Karena Itu Ia Berubah Matius 13 Ayat 23 Yang Ditaburkan Di Tanah Itu Yang Baik Ialah Orang Yang Mendengar Firman Tuhan Dan Mengerti Dan Karena Itu Ia Berubah Matius 13 Ayat 23